Kejutan terjadi kembali di Piala Dunia 2022 Qatar Setelah mengalahkan Jerman, Jepang berhasil mengalahkan Spanyol Gol kedua Jepang melawan Spanyol yang dicetak oleh Aotanaka secara kontroversial disahkan VAR Setelah pemeriksaan yang panjang Gol itu bermula dari gelandang Jepang Aotanaka menyontek bola kireman umpan silang Kaoro Mitoma dan memperdaya keeper Spanyol Unai Simon Akan tetapi, gol tersebut kemudian dianulir oleh Wasid Karena ada indikasi bola sudah melewati garis saat Mitoma menyabar bola Dalam tayangan ulang, hampir seluruh bola terlihat keluar Tim Wasid meninjau ulang dengan VAR Terlihat, bola belum seluruhnya melewati garis Jaraknya sangat tipis Dan gol tersebut pun disahkan Namun, kalau dilihat di tayangan ulang televisi maupun foto-foto yang beredar Terlihat jelas bola sudah keluar garis Andai gol Tanaka dianulir dan duel Jepang vs Spanyol berakhir imbang 1-1 Jerman akan kebabak 16 besar Dengan kondisi itu, Spanyol akan memuncaki kelasmen Sedangkan Jerman di tempat kedua dengan 4 poin dan unggul selisih gol dari Jepang Namun demikian, teknologi di Piala Dunia 2022 berkata lain Jepang berhasil mengalahkan Spanyol dan Jerman pulang kampung Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!